bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo halo para sahabatku dimanapun berada khususnya para subscriberku selamat bergabung kembali di channel youtube kami ewakolis nah salam sahabat kembali dari kami nah seperti biasa kami ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton dan men-super channel kami ini doa kami semoga kalian semua yang telah menonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah amin ya rab il alamin nah sebelum lanjut sahabatku silahkan tekan tombol subscribe supaya sahabat-sahabatku selalu menerima informasi terbaru dari channel kami ini nah sahabat-sahabatku di video kali ini kami akan membagikan video secara khusus pada kalian semua mengenai cara membuat wajah lebih glowing, lebih putih dan lebih awet mudah menggunakan bahan alami apa saja bahan alami yang akan aku pakai yang pertama ada jeruk nipis kemudian yang kedua lidah buaya kita ambil gelnya bagian di dalamnya kemudian disini ada tepung beras putih memiliki kulit yang cerah, bersih dan sehat tentu menjadi idaman setiap individu selain melalui perawatan dengan dokter kulit beberapa cara mencerahkan kulit secara alami juga perlu diterapkan agar hasilnya lebih optimal salah satu langkah awal yang bisa dilakukannya itu mengelola stres dengan tepat sebab stres merupakan salah satu faktor penyebab kulit tampak kusam dan tidak cerah ada beragam cara memutihkan wajah dengan lidah buaya tanaman yang juga dikenal dengan nama aloe vera ini sudah lama diketahui memiliki mempaat bagi kesehatan kulit termasuk untuk membuat kulit wajah lebih putih, lebih cerah dan tampak lebih awet mudah jeruk nipis cara memutihkan wajah dengan jeruk nipis cukup mudah dilakukan di mana jeruk nipis dipercaya sebagai bahan alami untuk memutihkan warna kulit dan menghilangkan noda atau bintik-bintik hitam pada wajah jeruk nipis dikenal kaya akan vitamin C asam sidrat, asam polat dan peloponoid yang dapat membantu dalam memperbaiki kesehatan kulit tepung beras selain digunakan sebagai salah satu bahan pembuat kue tepung beras ternyata punya banyak mempaat yang sangat baik untuk kulitmu misalnya saja sebagai pelindung kulit dari sinar ultraviolet berbahaya memutihkan kulit secara menyeluruh serta mengangkat sel kulit mati dan menyamarkan noda atau plek hitam nah sahabatku kita akan masuk ke tahap meraci ketiga bahan ini yang pertama kita siapkan wadah kemudian kita potom menjadi dua bagian lidah buayanya lalu dikerok lendirnya seperti ini ini lidah buayanya kita ambil setengah saja ya guys ya kita kira-kira sekitar 1 sendok makan lidah buayanya lendir lidah buayanya setelah itu kita tambahkan dengan tepung beras tambahkan sekitar setengah sendok makan tepung beras lalu kita aduk dahulu sampai tercampur dengan rata ya sampai berbentuk seperti pasta nah setelah kedua bahan ini sudah tercampur dengan rata kemudian kita tambahkan dengan terasan jeruk nipis nah setelah tercampur dengan rata seperti ini kita tambahkan sekitar 5 tetes jeruk nipis buang bijinya lalu kita aduk sampai tercampur dengan rata nah kalau sudah tercampur dengan rata kita aplikasikan pada wajah terlebih dahulu wajah dibersihkan menggunakan sabun pencuci wajah yang sesuai dengan kulit kalian kemudian ini kita aplikasikan pada wajah dan didiamkan selama 20 menit setelah itu dibilas lagi menggunakan air bersih dan kembali lagi menggunakan sabun yang sesuai dengan kulit kalian nah setelah dicuci sampai bersih kemudian kita keringkan wajah setelah itu kita aplikasikan pada wajah masker ini kalian bisa menggunakan kuas ataupun menggunakan tangan nah setelah merata seperti ini lalu kita diamkan selama 20 menit kemudian dibilas lagi menggunakan air bersih nah demikianlah tips cara untuk membuat wajah lebih glowing lebih putih dan lebih awet mudah selamat mencoba semoga bermanfaat masker ini bisa kalian pakai 2-3 kali dalam 1 minggu nah sahabatku sampai disini dulu video dari kami selamat mencoba semoga bermanfaat dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih nah sahabat-sahabatku yang memiliki tambahan informasi kritik, saran silahkan tuliskan di kolom komentar dan buat sahabat-sahabatku yang merasa video ini bermanfaat silahkan like dan share video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video kami selanjutnya wassalam